Intro Ribuan orang tanpa berebut sepasang gunungan di Masjid Agung Kraton, Surakarta, Jawa Tengah pada Senin Siang. Suasana sempat tericu karena semua saling dorong, sukut, serta tak jarang berebut antar teman. Khawatir tidak kebahagiaan beberapa orang naik ke atas gunungan. Tak kurang dari 15 menit, dua gunungan pun ludes diperbutkan. Sebelumnya, dua pasang gunungan yaitu Gunungan Wadon atau Wanita dan Jaler atau Lelaki diarah dari dalam Kraton Kasunana. Gunungan Wadon berisi jajanan tradisional, sedangkan Gunungan Jaler berisi hasil bumi. Dengan dikawal kurajurit Kraton, dua pasang gunungan dibawa ke Masjid Agung. Di Masjid ini, kedua pasang gunungan kemudian didoakan oleh pembuka agama. Tradisi grepek maulut ini berbarengan dengan malam sekaten. Acara ini biasa digelar untuk memperingati maulut Nabi Muhammad S.A.W. Kedua gunungan merupakan simbol dari peran Lelaki dan perempuan dalam kehidupan. Di lambang kan disimbolkan dengan tiga polo. Namanya polo ke pendem, polo ke sampar, polo ke gantung. Ini sumber kehidupan kita. Seorang laki-laki harus menjadi tanggung jawab dalam keluarga, mencari nafkah dan seterusnya. Kemudian, gunungan istri itu berupa makanan-makanan yang siap saji. Kayak rengginang, macam-macam ini sudah siap saji. Artinya apa? Seorang istri harus mampu memanage kekayaan suami. Hasil suami yang berupa bantuan mentah tadi untuk diolah, dimasak, kemudian untuk mencukupi keluarga. Ini tanggung jawab seorang istri. Bagi mereka yang tidak kebahagiaan, terpaksa mengais dari sisa-sisa gunungan. Ada berkah yang dipercaya warga jika mendapatkan isi gunungan tersebut. Ini ada ngambil padi, dami-dami, sama kacang. Ini yang dipercaya apa sih? Katanya dapat berkat gitu. Misalnya kalau di rumah punya ternak gitu kan, kalau dikasih daminya padi itu kan berkatnya nambah banyak. Ini kan punya ternak, jadi kan mau disebarin di kandang-kandangnya gitu. Kuatnya tradisi serta kepercayaan di dalam grup keraton terjadi dari antusiasme warga yang berebutan gunungan.